Dalam rangka perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2019, Polres Sintang akan melaksanakan operasi mandiri kewilayahan yang dinamakan Operasi Lyong Kapuas 2019. Operasi ini juga dilaksanakan Polda Kalimantan Barat beserta jajaran beberapa Polres, termasuk Polres Sintang. Kapolres Sintang AKBP AD Hariadi mengatakan, pihaknya akan menyediakan pos pelayanan yang berada di daerah Pasar Sungai Durian, kemudian jumlah personil yang dikarahkan sebanyak 60 personil, baik yang berada di pos pelayanan maupun untuk pengamanan di vihara atau kelenteng pada saat pelaksanaan perayaan Imlek dan Cap Gomeh. AKBP AD Hariadi berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dapat bersama-sama saling menjaga kondusivitas, toleransi, dan menghormati, guna mendukung lancarnya perayaan Imlek dan Cap Gomeh di Kabupaten Sintang. Personil yang dilibatkan 60 orang, ini selain di pos pelayanan juga nanti untuk pengamanan di vihara atau kelenteng pada saat pelaksanaan perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Operasi ini 17 hari, dimulai tanggal 4 Februari sampai dengan 20 Februari. Kita berharap masyarakat, seluruh etnis mendukung ini, mendukung pelaksanaan perayaan ini, artinya saling menjaga kondusivitas, saling menjaga toleransi. Operasi Leong Kapuas 2019 akan berlangsung selama 17 hari, mulai tanggal 4 sampai 20 Februari 2019. Dari Kabupaten Sintang, Zenfone TV memberi tekan.